Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi teman-teman dengan video saya saya mau bikin tas seperti ini modelnya ya teman-teman Nah kalau teman-teman penasaran ingin tahu bagaimana saya bikinnya Oke saksikan videonya ya teman-teman dan jangan lupa sebelum teman-teman mendukungnya dengan cara subscribe ya di like dan komen dan kalau bermanfaat boleh di-share ke teman-teman biar teman-teman tahu ya saya bikin seperti ini teman-teman Oke selamat mencoba dan selamat menontonnya Terima kasih langkah pertama siapkan alat dan bahannya saya pakai handband seperti ini ya teman-teman 2-3 ya aku pakai benang boli jari seperti ini ya teman-teman Oke pertama kita bikin Slipknot ya teman-teman dan 36 CH ini dan kita bikin 36 Rantai 35 36 seperti ini teman-teman setelah 36 kita tambah satu jadinya 37 ya ya teman-teman terus kita bikin SG sebanyak 36 ya seperti ini balik nah lakukan ini bolak-balik sampai 12 roll ya teman-teman 12 bolak-balik ya teman-teman kerjakan bolak-balik sampai 12 nah saya sudah menyelesaikan alasnya ya teman-teman seperti ini ini ada 12 kali bolak-balik Hai nah dan ini ada jumlahnya ada 96 ya dengan berkelipatan 3 ya ini teman-teman jadi di sini 12 di sini 12 dan sini 36 dan 36 ya teman-teman jadi ini totalnya ada 96 dengan nanti motifnya pelipatan tiga ya terus kita slip stick di awalnya di sini ya dengan kita awali dengan 3 Rantai 123 dan kita di sini bikin lagi di lubang yang sama dua double croce ya seperti ini nah jadinya seperti ini dan terus kita skip 2 12 masuk ke lubang yang ketiga bikin 3 double croce terus kita skip lagi 2 kita bikin 3 double croce nah lakukan cara yang sama satu putaran sampai ke sini ya tadi di awal ya teman-teman dan selamat mengerjakan dan saya akan kerjakan sampai selesai ketemu di sini nanti nah setelah selesai jadinya seperti ini ya teman-teman nah kita udah di ujung terus kita slip stick di rantai yang ini dulu ya yang ketiga ini rantai pertama ya dan kita awali dengan rantai 31 kita lanjut dengan slip stick lagi sebanyak dua kali di back loopnya saja ya teman-teman terus kita masuk ke menter motif seperti ini kita bikin slip stick seperti ini kita rantai tiga ya ini anggap desi yang pertama ya dan kita bikin desi yang kedua di pandasi sini ya dan satu kali lagi di antara motif nah kita lanjut lagi kita bikin pandasi di antara motif bikin eksisi ya bikin double croce terus yang kedua kita di pandasi di sini ya masuknya ya yang kedua yang ketiga di antara motif nah seperti ini jadinya teman-teman ya pertama di lubang sini oke 3 kali yang keduanya di pandasi ya seperti ini kerjakan cara yang sama jadinya seperti ini ya ini saya kerjakan sampai 5 putaran ya teman-teman teman-teman setelah 5 putaran ya dengan warna ini warna yang sama sekarang cara bikin ganti warnanya ya seperti ini nah ini ganti warnanya seperti ini ya sama ya setelah ini selesai terus kita ambil dengan warna yang lain seperti ini terus kita bikin lagi sama ya seperti warna yang sebelumnya nah kerjakan selang seling ini ya ganti warna tingginya sesuai ya sesuai tas ukuran teman-teman ya setingginya ya nah aku sekarang segini saja sudah paling dua putaran lagi terus nanti lanjut dengan warna yang ini nah teman-teman setelah saya kembali dengan warna yang sama seperti bawah seperti ini dan saya sudah merasa cukup untuk badan tasnya ya terus kita slip stick di rantai yang awal nah terus kita rantai satu ya teman-teman dan kita bikin SC memutar ya teman-teman di setiap 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 kita masukkan SC seperti ini nah dan di tengah-tengah ini ya kita bikin ada berkursi kita masuk ke sini ya dengan cara seperti ini nah jadinya seperti ini ya teman-teman dan kita SC lagi ya ini lakukan satu putaran ya teman-teman hanya set sudah berkursi hanya di tengah-tengah ini saja ya motif ya disini oke kerjakan satu putaran ya teman-teman nah setelah selesai seperti ini ya terus kita slip stick ya teman-teman di awal dan kita putus benang dan setelah kita putus benang ya nanti kita sisihkan badan tas ini terus kita lanjut dengan bikin handle-nya ya kita bikin handle-nya ya ini handle pendeknya ya untuk ini kuruyam kesini ya ya disini ya kita terlebih dahulu bikin slip knot ya kita lebih talinya ya untuk menjahit nanti kita bikin slip knot lebih dahulu dan terus kita bikin 75 rantai ya teman-teman dan terus kita bikin ST ya lanjut balik bikin ST ya sampai ke ujung sini ya teman-teman nanti ini saya kerjakan sampai selesai dulu ya nah setelah selesai sampai di ujung ini ya dan yang paling akhir disini kita isi 2 ST ya teman-teman terus lanjut kita memutar dengan 1 ST 1 ST ya teman-teman ini kerjakan sampai ke ujung sini ya teman-teman dan ini saya mau lanjutkan terlebih dahulu nah saya sudah sampai ujung nah di paling ujung sini ya kita isi 3 ya teman-teman 1 2 3 3 dan kita lanjut memutar ya di setiap SD kita isi 1 SD sampai ujung sampai ujung sini lagi ya teman-teman ini saya mau kerjakan sampai selesai dulu ya nah sekarang sudah sampai ujung disini dan yang disini tadi yang masukkan baru 2 ya disini terus kita tambah lagi ya ini kan baru tadi yang pertama akan diisi 1 ya kita sekarang kita masukkan 2 lagi ya biar pas jadi sama yang sepuluhnya seperti yang disini ada tiga ya nah setelah itu kita ke ujungnya sini ya kita slip stick ya teman-teman seperti ini oke terus dengan rantai satu ya seperti ini nah ini kan jadi ada tiga sama seperti ini yang di ujung sini nanti satu terus kita bikin lagi langsung ya SD di setiap lubang ya teman-teman selesai seperti ini seperti ini sampai ujung kesini ya dan ini aku akan terselesaikan dulu ya nah saya sudah sampai ke ujung sini ya teman-teman dan di ujung sini kan yang satu lubang ada masukkan tiga nah sekarang dikasih satu lubang ini dua-dua ya tiga kali ya jadi satu lubang ini dua insi ya jadi dua-dua jadi totalnya nanti di lubang yang ini ada enam ya teman-teman seperti ini ya teman-teman dan lanjut mengutar lagi dengan satu SD ya teman-teman dan ini kerjakan sampai selesai satu putaran ke sini ya ini saya akan selesaikan terlebih dahulu ya Nah setelah nyampe di ujung sini teman-teman juga kita ini tiga SC ini ya kita isi dua-dua ya teman-teman nah setelah selesai seperti ini turut terus kita slip stick lagi di paling ujung kita putus benang dan jangan lupa kita sisain untuk menjahit ya teman-teman terus kita jahit ya kita hitung dari sini ya satu dua tiga empat teman-teman kita satukan seperti ini ya teman-teman nah terus kita jahit ya seperti ini dengan menggunakan jarum tapster ya atau dengan cara seperti ini juga bisa ya teman-teman ini ya teman-teman terus selesai sampai disini hitung enam lagi baru kita tengok seperti ini ya nah setelah di ujung seperti ini ya kita kancing jadi kita juga potong benang dan kita lagikan untuk menjahit nanti ya teman-teman nah jadinya seperti ini ya teman-teman nah kita tekan-tekan seperti ini dan nanti kita pasang ininya ya di bagian tengah-tengah sini ya teman-teman di sini dan di sini ya kita jahit disini ya teman-teman seperti ini di bagian tengah sini ya nah teman-teman setelah di jahit jadinya seperti ini ya kita jahit kanan-kiri seperti ini dan kita pasang apa kancing seperti ini di tengah-tengahnya kancing ini kancing yang lengket seperti ini ya kalau ada kasih hiasan seperti ini nah terus disini aku pasang yang apa kami yang panjang di sini ya gandangnya ya temen-temen seperti ini enggak jadinya seperti ini temen-temen nih seperti ini ini tarlinya ada ini ya teman-teman cantik bukan nah kurang lebihnya seperti ini temen-temen saya kasih tutorial mudah-mudahan teman-teman bisa meletitnya ya ini cara bikin tali ini udah ada di video saya sebelumnya ya temen-temen dan insya Allah nanti saya kasih linknya di deskripsi ya teman-teman oke selamat mencoba kalau ada salah saya minta maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati